Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kembali lagi di channel sahabat fam Kita hari ini akan Mereview ya Bukan mereview Mengintip Stok anakan Dari ayam-ayam di kandang sahabat fam Oke langsung saja Ini yang pertama ada Jantan-jantan indogigante Jantan indogigante Usia hampir 2 bulan Sekitar 7 minggu Kita ready ada 3 ekor 3 ekor Jantan indogigante Kualitas insyaallah bagus Kaki besar-besar tinggi Untuk selanjutnya Kita juga ready Blue australop Varietes blue australop Ada 1 pasang dan jantan Black australop Usia 1 bulan ada 1 pasang Ada 1 ekor Oke kalau ini jantan-jantan indogigante Kualitas kurang bagus ya Ini hanya untuk bonus Kadang untuk bonus Meskipun dia besar Kakinya Cuma badan kecil Leher juga Tidak terlalu panjang Jadi kita untuk bonus saja Tidak saya jual Oke next Kita juga ada Tetasan import ya Jantan black australop Jantan black australop Kualitasnya bagus Ini besar banget ya Ada 3 ekor Silahkan yang mau Karena kebetulan kita juga Kebanyakan jantan ya Kemarin sempat import telur Tapi yang metas Kebanyakan jantan Ini ada 3 ekor Kualitas bagus ya Kaki besar-besar Tinggi ya Ya next Kita juga ada jantan indogigante Usia 3 minggu Ada 1 ekor ya Kalau ini Cornish Cornish belum Kita keluarkan Karena Untuk bibit Ini juga tetasan import ya Ini jantan indogigante Usia 3 minggu Dan selanjutnya Ini juga ada Usia 4 minggu Jantan juga Nah yang ini Udah sold Oh ya Nanti kita kirim Ke Bekasi Ini juga jantan Usia 4 minggu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 ekor indogigante Harga 1 pasang Jadi harga 1 pasang Dapat 3 ekor 2 cantan 1 petina Bisa untuk mencetak Murni Untuk 1 pasang Dan 1 untuk Cetak pacat pedaging Entah mau disilang itu Belung Jumbo Bangkok Jumbo Atau madras Sil Madras Oke yang Mau silahkan Oke dan yang kedua ini Adalah black australop Ya kawan-kawan Ini black australop Tetasan import Ini masih pure land Kita tetaskan sendiri Telurnya kita import sendiri Dari turki Ini masih bagus banget Untuk Pacek Ayam upgrade Australop Yang tersebar di indonesia Insya Allah Posturnya Serta warna bulunya Akan lebih bagus Nah untuk teman-teman semua Atau kawan-kawan semua Yang berminat Silahkan saja Kontak kami di Nomor whatsapp Yang tertera Di bawah video ini Untuk perbedaan sendiri Dari ayam Black australop Yang sudah tersebar Di indonesia Dengan ayam Yang kita tetaskan Atau yang kita import Di warna bulu Serta Besar Gempalnya Ayam Jadi ayam import ini Insya Allah Lebih gede Dan tentunya Tidak inbreed Semisal kita Silahkan dengan Australop Yang ada di indonesia Oke mungkin Sekian dulu Video singkat dari Sahabat Farm Jika ada kritik Saran Masukkan silahkan Tinggalkan Sejak di bawah Kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya